What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue pengen nunjukin ke kalian bagaimana kerak dari oli samping Orange Eco Blue atau Q-Rence Eco Blue ya, kurang lebih kayak gitu Oke langsung aja ke bagian intinya teman-teman Dan ini udah gue bongkar semua ya teman-teman ya Oke, kita perhatikan satu-satu, jangan di skip teman-teman Untuk businya sendiri kayak gini teman-teman Di dalamnya ini, bagian dalam dia warnanya kayak gitu Menurut gue ini mirip-mirip kayak putih-merah dikit ya Putih, agak banyak merah batanya sih Atau kepalanya pun putih Tapi di pinggirnya ini kelihatan banyak keraknya teman-teman Ini kerak nih, bukan minyak ya Atau bukan pasir, tapi ini kerak teman-teman Gitu Tuh Kerak, ini gue pake dua kali settingan ya Settingan standar dan settingan basah Jadinya kayak gini kurang lebih teman-teman Gitu Lanjut ke bagian head pistonnya teman-teman Ini lumayan berpasir Berkerak juga Berpasir dan berkerak Lapisan paling bawah itu kerak Dan atasnya ini agak Eh kerak semua sih Ini gak ada pasirnya teman-teman Ini kerak tuh Tuh, dia berkerak Dia kayak koreng gitu teman-teman Dan gak ada sisa minyak-minyaknya sama sekali Ini kering banget Aduh Serem sih Yaudah Gak apa-apa deh Tinggal silah kayak gini teman-teman Ini berkerak dan kering Dan bagian head blocknya kayak gini nih men Jangan kaget ya Karena ini memang oli harganya murah Teman-teman ya Kita gak bisa berharap banyak Tuh dia Ini bener-bener parah banget teman-teman Ini mungkin lebih parah daripada mesran ya Karena mesran tuh masih agak berminyak teman-teman Kalau ini nih gak berminyak tuh Eh berminyak Coba dia apa ya Kayak lengket gitu loh teman-teman Lengket Pantesan kemarin itu Dia ini susah banget dinyalain teman-teman Untuk keadaan pas awal kali mau jalan itu Mesin dingin ini susah banget dinyalain teman-teman Ternyata setelah gue liat dia kental banget Di bagian ini sininya Dan ini dia banyak banget kerak teman-teman Keraknya tebel dan banyak nih Kalian liat nih keraknya tebel banget dan banyak Tuh Tapi ya sudahlah harganya cuma 23 ribuan Gue gak bisa berharap banyak juga Keraknya lumayan tebel Tebel banget mungkin yang pernah sapiin Saat ini gue review ya Bahkan lebih tebel daripada Revol Revol yang biru itu Tebel banget men Tuh Oke ya sudah men Kira-kira kayak gini Ini dua kali setelan ya Awal minggu pertama gue pake dengan setelan basah Dan minggu kedua gue pake setelan standar Dan udah gue ajak lari juga Tapi ya gak lari banget Karena memang ini bukan oli untuk lari Jadi gue gak berani teman-teman Kayak gitu kurang lebih ya Oke gimana pendapat kalian teman-teman Oli harga 23 ribuan Hasilnya kayak gini Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya men Dan ini tadi setelah gue cuci ya teman-teman ya Ini bisa kalian liat nih Ini minyaknya lengket banget teman-teman Jadi keraknya tuh kan disini tadi Setelah gue gosok-gosok tuh masih lengket ternyata Jadi kayak di lapisannya itu ada kerak Cuma ada bercampur sedikit minyak yang lengket banget Ini bahkan udah gue sabunin belak-balik Masih nyisa teman-teman Kalau di busisi gampang nih Disini juga tadi lengket banget tuh Bahkan masih ada hitam-hitamnya tuh Ntar bakal gue cuci lagi deh Ini jadi gak bisa bersih sempurna teman-teman Karena memang masih lengket banget sih Ini mungkin yang paling lengket yang pernah gue cuci teman-teman Pernah gue bersihin Bahkan si revol pun itu gak sekelengket ini teman-teman Revol tuh gak selengket ini Kayak gitu teman-teman ya Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya